Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Amma ba'du Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah segala puji milik Allah anak-anakku sekalian Yang pada hari ini kita berjumpa lagi Di pembelajaran yang asik Anak-anakku apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allah Akbar Tetap semangat ya walau di rumah saja Walau belajarnya di rumah saja Siapa yang hari ini solat subuh? Alhamdulillah Siapa yang hari ini sudah bersyukur? Iya anak-anakku kita harus selalu Mensyukuri nikmat Allah Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali Mensyukuri nikmat Allah Banyak sekali caranya Yaitu salah satunya dengan Mengucapkan hamdallah Sebelum belajar hari ini Kita mulai dengan membaca doa Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidani ilma Warzukni fahma Rabbi srahli sadari Wayasirli amri Wahlul ukhdatan min lisani Yakuhu kawli Amin ya rabbal alaminin Sudah memecah doa Kamu juga pasti sudah mandi dan sarapan Siapa yang pernah jalan-jalan Pernah ya Insya Allah Yang pernah jalan-jalan ke lautan Atau pergi ke ancor Iya Ibu yakin kita semua Pernah jalan-jalan Tapi untuk saat ini Kita tidak diperbolehkan Untuk berpergian jauh Cukup di rumah saja Hari ini Kita akan belajar Pendidikan agama Islam Dan budi pekerti Mengenai beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah siapa yang tahu Rukun iman ada berapa Ya ada enam Salah satunya adalah Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman artinya Percaya dan yakin Percaya dan yakin Bahwa Allah Yang menciptakan Alam semesta ini Allah menciptakan Gunung-gunung Allah menciptakan laut Dan Allah menciptakan seluruhnya Bahkan kita juga Allah yang menciptakannya Kalian harus meyakini Bahwa kita ada di sini Karena Allah yang menciptakan Melalui kedua orang tua kita Kalian bisa perhatikan Dan amati di buku PAI Pendidikan agama Islam Halaman 15 Nah di halaman 15 Kamu perhatikan Ada gambar apa itu ya Ya ada gambar Pemandangan Pemandangan termasuk Ciptaan Allah Yang Membuktikan bahwa Allah itu Ada Allah yang menciptakan Pemandangan itu Oke ya Nah Selanjutnya kita bisa Melihat di sekeliling kita Ya Kalau yang tinggalnya Di dekat Pegunungan Udaranya segar sekali Allah yang menciptakan Kalau kita tinggal di kota Banyak gunung-gunung Eh Banyak apa Banyak gedung-gedung Gedung-gedung itu Ya Yang membuat Adalah manusia Tapi manusia Siapa yang menciptakan Allah Ibu ada lagu nih ya Tentang Allah Tentang Islam agamaku Agamaku Islam Ini lagunya kita pakai Nada Topi saya bundar Kita dengarkan dan boleh bernyanyi bersama Agamaku Islam Islam agamaku Kalau bukan Islam Bukan agamaku Tuhan saya Satu 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 Tuhan Tuhan Saya Kalau tidak Satu Bukan Tuhan 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 Saya Allah 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 Tuhan Tuhan Kalau bukan Allah Tuhan 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 Ya ini adalah tulisan Allah Jadi Allah tidak bisa kita gambarkan Karena Allah berbeda dengan makhluknya Tugasnya sekarang Kamu sebutkan 5 ciptaan Allah Di buku tulis kamu Dan kamu bisa mengerjakan di halaman 16 Insya Allah aku bisa Bisa apa saja ya Coba nih kamu sudah atau belum Meyakini aku percaya pada Allah itu ada Aku percaya alam ini ciptaan Allah Aku harus memelihara lingkungan Aku bersyukur kepada Allah Sudahkah kalian melaksanakan ini Kalau sudah beri tanda centang Kalau belum kasih tanda silang Dan beristighfar Kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita Dan kalian bisa juga mengerjakan Ayo berlatih di halaman 16 Buku paket pendidikan agama Islam Nomor 1 sampai 4 Oke sekian terima kasih anak-anakku Semoga kita semua mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan kita Yang menciptakan kita Sehingga apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Kalau kita ingin minta sesuatu Mintalah sama Allah Di dalam solat kita Di dalam setiap kegiatan kita Kita berzikir Mengingat Allah Terima kasih anak-anakku sekalian Semoga tetap bahagia Walau dirumah saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati